Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Kehidupan kami Dan setiap keputusan kami Sesuai dengan mehendammu Berbicara lebih apa-apa Di dalam kehidupan kami Kami mau Lebih lagi Menyenangkan hatimu Mari semuanya Kita lebih dalam lagi Katakan Kau lah Tuhan Kau lah Tuhan Yang berjaya Tak sekalipun Kau ikari Kesetakan Sungguh padu Ini sepanjang Ini sepanjang Di umpunmu Semuanya Bukan saja Melayani Menasihimu Tidak ada Tuhan Sepertimu Tidak ada Tuhan 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 Sepertimu Tidak ada Tuhan Sepertimu Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Sepertimu Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang setia dan teman-teman Seperti Uru Yesus Kapalaku yang setia Mari kita mulai menyambang Oh hal ini Mari kita mulai tinggikan Kami menyambangkan Bapak yang tekan Kasih setiapmu lebih dari hidup Kami menyambangkan Bapak Yapa Kami menyambangkan Terima kasih Oh, Yes Oh, Tarmuji lah, Tarmuji lah Oh, Tarmuji lah Oh, Tarmuji lah Oh, Yes Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupakan Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 ya Tuhan, engkau urapi setiap kami, penuhi kami dengan kasihmu ya Tuhan terima kasih banyak Bapak urapi hambamu untuk dapat nyampaikan pesan firmanmu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin silahkan duduk balik Ibu Bapak shalom saudara ya hari ini saya berikan judul daripada kotbah saya belajar berjalan dalam panggilan Tuhan, jadi belajar berjalan dalam panggilan Tuhan, nah ini juga bicara tentang keputusan-keputusan yang harus kita ambil belajar bagaimana mengambil keputusan-keputusan besar penting dalam hidup kita, ya kan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan karena kita tahu saudara yang kasih Tuhan bahwa sepanjang hati kita, saudaraku ya kan, masing-masing hati kita ini mempercayai Tuhan menaruh harap sama Tuhan dan mau berkata Tuhan aku ingin mengikuti semua rencanamu saya yakin saudara-saudara Yesus Tuhan sudah bentangkan dan berikan kita satu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan mari kita buka Alkitab kita ayat yang terkenal ini sebagai natsenya Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 mari kita akan baca bersama-sama saudara Yeremia 29 ayat 11 dan 12 1, 2, 3 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan dan apabila kamu berseru jadi ada bagian Tuhan Tuhan sudah merancang kepada kita satu kehidupan masa depan yang penuh pengharapan tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan saudara ayat 12 adalah apa apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku aku akan mendengarkan katakan amin saudara nah kemarin kita bahas tentang perjalanan orang Israel saudaraku ya kan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian saudara baru mereka beberapa hari keluar saudara diizinkan keluar dari Mesir tiba-tiba Firaun merubah pikirannya saudaraku Yesus ya kan maka Firaun langsung bersiap dengan pasukannya lalu ingin mengejar orang orang Israel untuk supaya mereka bisa kembali ke Mesir saudaraku nah saudara mereka itu pada saat itu berada saudara tahu satu tempat dimana di depannya itu laut teberau saudaraku nah di belakangnya itu adalah tentara Firaun dan tentaranya kemarin kita sudah bahas tentang apa respondan apa reaksi mereka mereka semuanya menjadi ketakutan kita bahas tentang ketakutan apa daripada akibat-akibat negatif daripada hidup dalam ketakutan mereka berteriak apa memang udah gak ada kuburan di sini di Mesir sehingga kamu bawa kami kepada ngurun mau mati di sini nah saudara kita sudah belajar kemarin bahwa ternyata orang Israel ini saudaraku kalau saudara baca dengan teliti di dalam keluaran 2 ayat 21 22 23 di sana itu dijelaskan saudara bahwa mereka itu pernah berdoa untuk saudara Tuhan bisa lepaskan mereka dari perbudakan di Mesir karena udah gak tahan dengan kerasnya penindasan perbudakan Mesir dan Tuhan Alkitab katakan Tuhan mengingat mereka karena janji Tuhan kepada Abraham, Isaac dan Yaakub saudara lalu pada saat itu dengan rancangan Tuhan yang hebat Tuhan utus Musa Dia lahir dengan cara yang ajaib Harus orang tuanya melepas dia di sungai Nil Dan lain sebagainya setelah Musa dewasa Siap saudaraku Nah disitulah Saudara permainannya Episodenya itu dimulai dengan pembebasan Pasca dan lain sebagainya Cuma ketika mereka menghadapi masalah Saudaraku Mereka tuh lupa akan janji Tuhan Tuhan tuh selalu Kalau ketika kita tahu Aku ini adalah umat perjanjian Tuhan selalu punya rancangan yang Baik katakan amin Rancangan masa depan yang Rancangan masa depan yang penuh dengan apa Harapan katakan amin saudara Nah hari ini singkatnya Saudaraku saya ingin ajak Saudara untuk belajar Ya Percaya Kita punya masa depan yang bagus Setuju saudara katakan amin Tuhan udah rancang kok masa depan yang bagus Untuk kita Untuk anak-anak kita Untuk orang-orang sekeliling kita Bahkan Kalau saudara pemimpin gereja Tuhan juga punya rancangan Masa depan yang bagus Untuk gereja saudara Kalau saudara pemimpin perusahaan Sudah punya pemilik Daripada usaha Tuhan juga punya rancangan yang indah Buat usaha saudara Untuk perusahaan saudara Yang percaya katakan amin Nah bagian kita Kita harus ambil bagian Untuk bisa mengerti Ya kan saudaraku Nah ini dia Terbentang Tapi yang jadi masalah Tuhan tuh gak pernah ngasih detail Kayak kan saudara Oke aku akan bawa kamu keluar Dari Mesir Sampai tanah perjanjian Nanti pada hari begini Kamu akan begini Begini Enggak Tuhan gak kasih tau Karena kalau dikasih tau Ya udah urung lah Kalau kayak gitu Kalau yang dikasih tau Hal-hal yang mengerikan Saudara Kita pasti takut Tapi Tuhan kan janji Dia akan sertai Dia akan kuatkan Dia akan lindungi Dia akan pelihara kita Katakan amin saudara Nah hari ini Saya kalau ingin bagikan Kepada saudara Lima prinsip Ya Berjalan Dalam panggilan Tuhan Saudara bisa hidup Dalam panggilan Tuhan Karena saudara tau Aku mau ikut Tuhan Ya kan Aku mau ambil keputusan-keputusan Ya kan Entah mau melayani Tuhan Aku mau bekerja Inilah yang Tuhan mau Aku lakukan Dan lain sebagainya Apa yang harus Beberapa Ada jemaat berkata begini Pak Saya ini sedang Sedang bingung Ya Temen saya Menawarkan Ya Menawarkan Satu investasi Dia cerita Semuanya bagus So pak Dia bilang begitu kan Dan saya tuh Dikasih deadline waktu Harus Ambil keputusan besok Kira-kira Apa yang harus aku buat Investasi ini Dia bilang gitu Ya kan Nah Saya takut Ini bukan Tuhan Saya takut Ini nanti gagal Ya kan Kalau ini dan lain sebagainya Nah Beberapa itu Lalu saya berikan Jawaban Nasihat-nasihat Sesuai dengan firman Tuhan ini Beberapa berkata Bahwa pak Apa Saya harus Pindah ke satu kota Saya buka Pelayanan baru Di sana Ya kan Kalau menurut bapak bagaimana Itu tentang pelayanan Beberapa berkata lagi Saudaraku Yang kasih Kristus Saya ini harus Mau pindah kerja Atau mau pindah kerja Ke satu tempat Setiap kita Saudaraku Kristus Pasti dalam hidup kita Kita akan banyak Mengambil keputusan Keputusan Nah kira-kira Apa yang harus Saudara lakukan Dengan 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 satu prinsip Dan satu keinginan Aku mau hidup Sesuai dengan Panggilan Tuhan Yang pertama Ini yang harus Saudara tahu Ya Saudara bisa catat Dan saudara perhatikan ini Yang pertama adalah Saudara harus memiliki Fakta-fakta Yang lengkap Dan benar Sebelum Saudara Mengambil Keputusan Jadi setiap Kita mau mengambil Langkah iman Saudara tahu Setiap kali kita Mau ambil keputusan Atau Mengambil Satu langkah iman Di sana Pasti Mengandung Resiko Garis Garis bawai Kata resiko Saudaraku Ya kan Di sana Mengandung resiko Di sana Mengandung Harga Yang harus Dibayar Ya kan Ini harus Dipertimbangkan Kalau saya Ambil ini Kerjaan ini Kalau ambil Pelayanan ini Kalau saya Menikah dengan dia Kalau saya Harus pergi Kesini Saudara harus Pertama-tama Harus Memiliki Fakta-fakta Yang lengkap Dan benar Sebelum Membuat Keputusan Yang besar Katakan amin Coba kita baca Amsal 23 Ayat 3 Disini katakan apa Belilah Kebenaran Belilah Kebenaran Ini bicara Tentang Saudara Dapatkan Berapapun Harganya Ya kan Fakta-fakta Ya kan Data-data Informasi Pengetahuan Yang lengkap Yang terinci Ya Yang sempurna Kamu jangan jual Kebenaran itu Ya kan Demikian juga Dengan apa Hikmat Didikan Dan Pengertian Jadi saudara Sebelum saudara Mengambil keputusan Saudara harus bisa Mendapatkan Yang namanya Kebenaran Hikmat Didikan Pengertian Makanya Semakin banyak Saudaraku Informasi Data Pengetahuan Pengertian Khususnya Saudara Firman Tuhan Ya Khususnya Firman Tuhan Ini akan Memudahkan Saudara Ya kan Untuk mengambil Keputusan-keputusan Dalam kehidupan kita Nah bagaimana Caranya Saudara Membeli Kebenaran itu Yang pertama Saudara bisa Membeli Buku-buku Bacaan Rohani Saudara bisa Mendengarkan Pengajar Bacaan Firman Tuhan Seperti Menara Doa Online Seperti ini Saudara Atau Saudara bisa Berbicara Dengan Seseorang Yang sudah Berada Di tempat Yang saudara Inginkan Ya kan Dan saudara Mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Sama dia Nah saudaraku Jadi Kita perlu Meluangkan Waktu Intinya adalah Apa saudara Perlu Meluangkan Waktu Belajar Dan Bertumbuh Dalam apa Kompetensi Kompetensi Dan Dan karakter Kompetensi Itu apa Saudaraku Keterampilan Keahlian Kecerdasan Saudaraku Ya Kesanggupan Ini bagian Ini gak Boleh gak Saudara Terus Bertumbuh Yang kedua Karakter Yang ngerti Katakan Amin Ya kan Lalu Kalau bisa Saudara Ini Tambahkan Dengan Apa Pengenalan Akan Tuhan Tiga Hal Saudara Bisa Katakan Amin Tuhan Tuh Maunya Apa Ya kan Saudara Ini harus Terus Bertumbuh Dengan Kita Bertumbuh Tiga Hal Ini Semakin Besar Saudara Akan Dipercaya Tuhan Untuk Mengelola Berkat Berkat Tuhan Kata Amin Pertama Saudara Sebenarnya Data Sebelum Ambil Keputusan Datanya Harus Lengkap Yang Kedua Ini Artinya Untuk Kita Mau Mengambil Keputusan Kita Harus Menghitung Apa Harga Yang Harus Kita Kita Bayar Katakan Amin Ya kan Kita Harus Mengetahui Kenapa Kita Mengambil Langkah Iman Tetapi Kita Harus Mengetahui Ya Saudara Berapa Harga Sebelum Kita Mengambil Langkah Iman Karena Gini Saudara Setiap Keputusan Keputusan Yang Kita Ambil Ya Saudara Itu Selalu Ada Harga Yang Dibayar Katakan Amin Ya harus Ada Harga Seperti Saya Saya Ambil Keputusan Mau Melayan Mau Bekerja Bisnis Sambil Melayani Sebagai Gembala Jemaat Di GBI Ini Atau Saya Didapet Dari Tuhan Suruh Berhenti Dan Full Time Kalau Saya Ambil Keputusan Full Time Otomatis Harganya 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 Saya Sudah Tidak Lagi Dapet Income Ya kan Saya Lepas Bisnis Saya Tidak Dapet Income Ya kan Saya Pada Waktu itu Tidak Akan Pernah Bisa Berpikir Untuk Bisa Dapet Income Dari Pekerjaan Saya Sebagai Hambat Tuhan Karena Gereja Tidak Bisa Untuk Gaji Saya Kan Uangnya Masih Terbatas Pada Waktu Itu Hargan Bayar Tapi Saya Juga Harus Berhitung Saya Kan Masih Punya Tabungan Cukup Lumayan Menurut Saya Untuk Saya Bisa Hidup Sekian Lama Yang Kedua Pikiran Saya Adalah Saya Kerja Sama Manusia Manusia Masih Pikirin Saya Sekarang Saya Kerja Sama Tuhan Tuhan Pastih Pikirin Saya Poinnya Kesana Jadi Harus Ada Yang Di Hitung Di Harga Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Tahu Harganya Itu Apa Yang Harus Kita Bayar Setiap Keputusan Kita Waktu Uang Tenaga Sumber Daya Yang Lain Makanya Amsal 20 25 Ini Nasihat Menasihati Kita Begini Saudara Suatu Jerat Bagi Manusia Ialah Perhatikan Suatu Jerat Bagi Manusia Ialah Baca Kalau Ia Tanpa Berpikir Mengatakan Kudus Dan Baru Menimbang Nimbang Sesudah Pernasar Jadi Intinya Harus Coba Pikir Dulu Hitung Dulu Ya kan Saudara Coba Suruh Pilih Lebih Gampang Hutang Daripada Melunasi Hutang Betul Tak Lebih Mudah Mana Menurut Saudara Ya kan Berhutang Atau Melunasi Hutang Melunasi Sulat Ya kan Kalau Utang Gampang Kita Ngomong Saya Sedang Ditawar Orang Ya kan Minggu depan Mungkin Kalau Jadi Nego Keluar Aku Bayar Gaji Uang Tapi kan Yang Lihat Coba Lihat Doang Saudara Sampai Lebaran Kuda Tidak Ada Yang Tawar Tanah Itu Akhirnya Kelilit Utang Hidup Lebih Mudah Berhutang Daripada Melunasi Lebih Mudah Berjanji Daripada Menepati Lebih Mudah Kita mau Komitmen Ini Mau Komitmen Ini Mau Kerja Ini Mau Kerja Itu Tapi Lebih Susah Untuk Menyelesaikan Komitmen Itu Jadi Saudara Kita Perlu Ngajukan Dua Pertanyaan Sebelum Mengambil Keputusan Yang pertama Adalah Kita harus Tanya Sama Diri Kita Apakah Ini Necessary Saya Bahasa Inggris Lebih Pas Apa Ini Harus Enggak Atau Perlu Enggak Necessary Yang Kedua Adalah Apa Ini Sepadan Atau Pantas Worth Enggak Ini Dua Saudara Ini Harus Atau Perlu Sepadan Enggak Dengan Harga Yang Saya Harus Bayar Jadi Pertanyaan Pertanyaan Ini Saya Tanya Ini Perlu Enggak Setiap Kali Bahkan Saudara Mau Beli Sesuatu Barang Atau Mau Pergi Mana Saya Bikir Ini Perlu Enggak Kenapa Kita Mengajukan Pertanyaan Ini Perlu Enggak Ini Sepadan Enggak Saudara Itu Untuk Menguatkan Saudaraku Ya Kan Diri Kita Iman Kita Dalam Mengambil Keputusan Langkah Langkah Iman Untuk Lindungi Supaya Keputusan Kita Enggak Terlalu Buru Yang Ketiga Saudaraku Yang Ketiga Kita Baca Sama Kita Lihat Disini Saudara Ketiga Ini Penting Saudaraku Kita Harus Membuat Rencana Tujuan Yang Jelas Dan Terukur Ketika Kita Mengambil Langkah Iman Kita Harus Percaya Bahwa Tuhan Telah Memberikan Masa Depan Yang Terbaik Buat Kita Tetapi Alkitab Juga Mengajarkan Bahwa Kita Harus Membuat Rencana Yang Jelas Dan Terukur Untuk Dapat Mengenapi Janji Tuhan 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 Dalam Hidup Kita Katakan Amin Buat Rencana Amsal 14 Ayat 15 Kita Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Orang Yang Tidak Berpengalaman Percaya Kepada Setiap Perkataan Tetapi Orang Bijak Memperhatikan Langkahnya Ya Memang Ada Orang Yang Saya Saya Dulu Waktu Muda Ya Kan Dan Beberapa Kalangan Waktu Dulu Sudara Seangkatan Saya Untuk Hal Masalah Kerohanian Ya kan Banyak Mereka Bersih Keras Dengan Pendapatnya Bahwa Kalau Ya kan Perencanaan Itu Kebalikan Dari Iman Kalau Kamu Terlalu Rencana Terus Itu Tanda Kamu Tanda 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 Melangkah Walaupun Tanda 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 Saya Rasa Ada Bagus Sekali Tetapi Kenyataannya Saya Mau Kasih Tau Tindakan Tanpa Perencanaan Itu Bukan Iman Tapi Angan Angan Setuju Enggak Saudara Saya Mau Ulangi Lagi Tindakan Tanpa Perencanaan Bukanlah Iman Tetapi Angan 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 Saya Punya Pengalaman Saudaraku Yang Setiap Kali Tuhan Suruh Kita Saudara Membangun Gedung Gereja Saudaraku Sekalipun Saudaraku Yang awal-awal Memang Gereja Tidak Ada Uang Saudaraku Tetapi Tuhan Lihat Ya kan Di rekening Saya Ada Uangnya Tetapi Tidak Selalu Begitu Setelah Masuk Di dalam Perkembangannya Ketika Tuhan Bilang Bikin Renovasi Gereja Dengar Baik Saudaraku Kita Memang Selalu Berusaha Mengelola Keuangan Kalau Bisa Sesederhana Mungkin Sehemat Mungkin Apa Perlu Keluar Duit Enggak Kalau Emang Perlu Keluar Kalau Enggak Perlu Jangan Keluar Pantes Enggak Keluar Duit Untuk Barang Seperti Ini Untuk Kegiatan Seperti Kalau Enggak Pantes Kita Enggak Mau Keluar Dari Situ Saudara Kita Bisa Nabung Sedikit 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 Ini Yang Namanya Iman Sebesar Biji Sesawi Seminggu Bisa Nyi Sekian Ya Kan Sebulan Bisa Nyi Sekian Setahun Bisa Nyi Sekian Tiba-tiba Ada Satu Tabungan Yang Cukup Pada Waktu Ada Tabungan Yang Cukup Tiba-tiba Tuhan Bilang Bangun Buat Renovasi Saudara Bisa Menggeri Sini Katakan Amin Itu Yang penting Ya Kan Baru Setelah Itu Setelah Sudah Sekian Oh Sudah Sekian Persen Dari Total Anggaran Sekian Persen Kalau Bisa 60% 70% Dari Anggaran Dari Anggaran Yang Ada Baru Kita Start Bukan Dari 0% Gak Ada Apa-apa Kita Memulai Saudara Akhirnya Itu Bisa Mangkrak Makanya Saudaraku Tindakan Atau Keputusan Tanpa Rencana Adalah Angan Angan Saudaraku Tapi Rencana Tanpa Tindakan Ini Juga Mustahil Terjadi Cuman Rencana Doang Tapi Gak Bertindak Oleh Karena Itu Amsal 16 Ad 9 Katakan Begini Saudara Kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Hati Manusia Memikir Mikirkan Jalannya Jadi Ada Bagian Manusia Bagian Kita Yang Kita Harus Memikirkan Jalan Kita Buat Rencananya Gimana Ya Saudara Tetapi Tuhan Yang Yang Menentukan Arah Langkanya Katakan Amin Jadi disini Alkitab Menunjukkan Kepada Kita Ada Dua Ada Bagian Tuhan Yang Tuhan Akan Kerjakan Yaitu Menentukan Arah Buat Hidup Kita Ya kan Tapi Ada Bagian Kita Yang Harus Kita Kerjakan Apa Kita Buat Rencana Kita Berdoa Kita Minta Tuntunan Dan Arahan Tuhan Dan Siap Dikoreksi Oleh Tuhan Rencana Itu Yang Ngerti Katakan Amin Disini Berdoa Dapat Jadi Doa Dan Persiapan Harus Berjalan Beriringan Katakan Amin Ketika Saudara Mempersiapkan Diri Tanpa Berdoa Saudara Tidiri 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 Tanpa Persiapan Saudara Juga Mendapat Masalah Ya kan Yang Satu Ya kan Tidak Bisa Ya kan Tidak Ada Yang satu Jadi Kita Membutuhkan Apa Kedua Yang keempat Saudara Apalagi Selain daripada Itu Ya Selain daripada Kita harus membuat Rencana Saudaraku Pertama Pastikan Saudara Punya Data Yang lengkap Dalam Siap Keputusan Apapun Ya Fakta Fakta Yang lengkap Saudara Mau Menikah Saudara Cari Data Selengkap Lengkapnya Fakta Yang lengkap Tentang Dia Tentang Orang Tentang Apa Segala Macem Tentang Rohaninya Tentang Fisiknya Kesehatannya Tentang Hubungan Komunitasnya Saudara Tentang Keuangannya Ini penting Saudara Sebelum Ambil Keputusan Siap Enggak Nah itu Menikah Untuk Apa Yang kedua Saudara Berpikir Ya kan Lagi Hitung Harga Yang harus Dibayar Yang ketiga Buat Rencana Yang keempat Apa Saudara Saudara Memberitahukan Rencana Tujuan Saudara Kepada Kepada Orang Orang Tertentu Katakan Amin Nah pertanyaannya Saudaraku Mengapa Saudara Harus Memberitahu Rencana Tujuan Saudara Kepada Orang Lain Begini Saudara Saya mau kasih tau Kita tuh Tidak bisa Bermain Aman Kita Mau menghindari Risiko Dengan Berharap Orang Tidak Tau Orang Tidak Perlu Tau Rencana Tujuan Saya Saya rasa Beberapa Orang Bilang Oke Gitu Tetapi Saya Ingin Nasehati Saudara Coba Saudara Pikirin Lagi Tentang Hal Ini Coba Saudara Dengarkan Ya Saya mau kasih tau Rencana Tujuan Atau Goals Itu Adalah Pernyataan Iman Ya Ketika Saudara Ya kan Memberitahu Rencana Tujuan Saudara Saya Mau Lakukan Ini Saya Mau Buat Ini Saya Mau Kesini Dengar Baik Saudara Pernyataan Iman Itu Memberitahukan Orang Orang Di Sekeliling Kita Tentang Apa Yang Tuhan Akan Lakukan Melalui Kita Katakan Amin Tetapi Kata-katanya Saudaraku Harus Benar Rasul Yakobus Memberikan Nasehat Bagaimana Caranya Kita Saudaraku Memberitahukan Rencana Tujuan Kita Atau Visi Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Saudara Ya kan Coba Yakobus 4 Ayat 15 Kita baca Sama-sama 1 2 3 Sebenarnya Kamu Harus Berkata Baca yang Keras Jika Tuhan Menghendakinya Kami Akan Hidup Dan Berbuat Ini Dan Itu Jadi Perkataan Firman Tuhan Ini Mengajarkan Kita Bagaimana Caranya Membuat Pernyataan Iman Tentang Rencana Tujuan Kata-katanya Gimana Saudara Jika Tuhan Menghendakinya Inilah Yang Akan Kami Lakukan Jadi Pernyataan Iman Itu Saudara Tidaklah Menunjukkan Kesombongan Atau Kelancangan Daripada Mulut Kita Ya kan Sebab Kita Menyatakannya Jika Tuhan Menghendaki Jadi Kalau ada Apa-apa Saudara Mulai Ucapkan Kalau Tuhan Menghendaki Ya kan Inilah Yang Kami Akan Lakukan Nah Sekarang Pertanyaannya Mengapa Saudara Perlu Membuat Pernyataan Iman Ini Ya Ngomong Ke Orang Lain Ya kan Seperti Saya Suka Bicara Di Gereja Ya kan Beberapa Waktu Belakang Ini Kita Sedang Bangun Gedung Gereja Saya Cuma Ngomong Tujuannya Itu Apa Saudara Pertama Tujuannya Adalah Untuk Membangun Iman Saya Iman Orang Orang Yang Membangun Sekolah Iman Iman Orang Orang Yang Bekerja Bersama Saya Saudaraku Karena Perkataan Iman Kita Ini Itu Memiliki Dampak Yang Luar Biasa Buat Kita Kenapa Perkataan Kita Akan Menentukan Arah Hidup Kita Ya Saya Akan Bangun Tuhan Suruh Saya Membangun Gedung Sekolah Tujuannya Untuk Apa Saya Jelasin Saudaraku Ya kan Kita Kemiskinan Dengan Cara Mencerdaskan Anak-anak Dari Mulai Usia Dini Mereka Bisa Cerdas Secara Rohani Ya kan Mereka Bisa Cerdas Secara Emosional Mereka Bisa Cerdas Secara Intelektual Kita Persiapkan Mereka Menjadi Generasi Yeremia Kita Ucapkan Seperti Itu Tujuannya Apa Saudara Pertama Untuk Membangun Keyakinan Iman Kita Ya kan Dan Ketika Kita Secara Terbuka Mengatakan Rencana Tujuan Kita Ini Tentang Apa Yang Akan Kita Lakukan Hal Itu Akan Menjadi Momentum Momentum Untuk Mencapai Tujuan Itu Katakan Amin Saudaraku Nah Yang kedua Kenapa Kita Harus Omong Itu Saudaraku Rencana Tujuan Kita Ya kan Kalau Kita Bicara Saudaraku Ya kan Dengan Jelas Ini Visi Dari Tuhan Tuhan Mau Ini Itu Akan Menarik Dukungan Daripada Jemaat Orang Orang Ya aku Akan Dukung Doa Ya Itu Sudah Cukup Ya kan Mereka Menaruh Perhatian Mereka Ikut Ikut Bersuka Cita Dengan Perkembangan Progres Yang Ada Beberapa Saudaraku Mereka Menabur Ya kan Ada yang Komit Setiap Bulan Kami Komit Untuk Pembangunan Ini Saudaraku Yang Ya kan Ketika Saudara Dapat Sesuatu Untuk Ambil Keputusan Saudara Beritahu Kepada Orang Orang Tertentu Yang Saudara Tahu Mereka Mengasih Saudara Dan Mereka Akan Mendukung Saudara Katakan Yang Memang Saudara Tahu Jangan Beritahu Kepada Orang Yang Tidak Suka Sama Saudara Jadi Kita Menabur Kata Kata Benih Taburlah Benih Di Tanah Yang Subur Di Hati Yang Subur Hati Yang Baik Saudara Tahu Ini Hati Kurang Bagus Sama Saudara Jangan Ngomong Itu Benih Sayang Buang Benih Malah Akhirnya Jadi Serangan Balik Yang Kelima Yang Terakhir Apa Saudara Ini Sudah Setelah Saudara Mengumpulkan Fakta Menghitung Biaya Merencanakan Lalu Saudara Memberitahukan Rencana Tujuan Saudara Inilah Waktunya Untuk Apa Yang Kelima Saudara Berani Mengambil Langkah Iman Kecil Langkah Kecil Atau Langkah Iman Yang Kecil Untuk Memulainya Saya mau Kasih Tahu Saudara Pernah Dengar Prinsip Hidup Kura 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 Itu Bisa Bergerak Maju Caranya Dengan Apa Dia Gak Bisa Cuma Di Dalam Cangkangnya Dia Harus Menjulurkan Apa Kepalanya Betul Saudara Kura Kura Akan Bisa Bergerak Maju Kedepan Hanya Apabila Kura Kura Menjulurkan Lehernya Keluar Apa Maksud Dari Sini Saya mau Kasih Tahu Saudara Buat Langkah Langkah Pertama Langkah Iman Yang Kecil Saudara Masih Ingat Kisah Daripada Petrus Ketika Petrus Dalam Badai Saudara Diombang Ambing Dengan Badai Petrus Melihat Yesus Berjalan Di Atas Badai Kisahnya Dalam Matius Pasal 14 Petrus Saudara Meminta Kepada Tuhan Yesus Untuk Memerintahkan Dia Supaya Petrus Bisa Menghampiri Yesus Yang Sedang Berjalan Di Atas Air Di Atas Badai Di Atas Air Saudara Yesus Mengabulkan Tuhan Bila Mari Keluarlah Kata Tuhan Karena Dia Dapat Saudara Firman Mari Keluarlah Perhatikan Saudaraku Apa Yang Dibuat Petrus Langsung Angkat Kakinya Saudaraku Melangkah Keluar Dari Perahu Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Ia Berjalan Di Atas Air Kalau Petrus Tidak Pernah Melangkah Keluar Dari Perahunya Kita Gak Akan Pernah Dengar Cerita Ya Kan Bahwa Petrus Berjalan Di Atas Berjalan Di Atas Atas Air Saudara Siap Melangkah Keluar Dari Perahu Saudara Langkah Pertama Keluar Dari Perahu Ada Langkah Iman Yang Sulit Sebenarnya Tetapi Kalau Saudara Lakukan Saudara Melihat Mujijat Itu Terjadi Katakan Amin Mungkin Saudara Melangkah Yuk Mujijat Terjadi Tapi Tiba-tiba Dalam Perjalanannya Kita Bisa Jatuh Tapi Ada Tangan Tuhan Yang Angkat Saudara Katakan Amin Itu Itu Prinsip Yang Luar Biasa Jangan Takut Gagal Kalau Alkitab Katakan Kalau Orang Benar Jatuh Tidak Tergeletak Sebab Ada Tangan Tuhan Yang Dijulurkan Tuhan Tolong Aku Yang penting Seperti Petrus Bilang Ketika Tuhan Tolong Waktu Tuhan Tolong Petrus Petrus Masih Berjalan Di atas Saya Masih Jalan Baru Masuk Ke perahu Hal Hal Ini Saudara Saya Percaya Hidup Dalam Panggilan Tuhan Sebenarnya Hidup Dalam Saudara Dengan Bersandar Kepada Firman Tuhan Kalau Saudara Berjalan Dalam Firman Tuhan Saudara Berjalan Seperti Petrus Berjalan Di atas Air Saudara Berjalan Dalam Kemurahan Tuhan Dalam Kebaikan Tuhan Dalam Ucicat Tuhan Saudara Mau Lakukan Ini Jangan Takut Jangan Takut Seperti Orang Israel Ya kan Caranya Daripada Saudara Takut Over Thinking Entar Begini Gimana 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 Saudara Biasakan Diri Gagal Biasa Lebih Baik Aku Sudah Aku Coba Dan Gagal Daripada Aku Gak Pernah Coba Ya kan Tidak Berhasil Tidak Juga Gagal Ya seperti Kata-kata Seorang Komedian Dia bilang Brasil Pernah Dikalahkan Jerman Jerman Pernah Dikalahkan Ini Sepanyol Ini Pernah Dikalahkan Ini Dia bilang Gitu kan Semua Saling Mengalahkan Ttp Satupun Kesebelasan Dunia Itu Mengalahkan Kesebelasan Indonesia Dia bilang Gitu Tidak Satupun Argentina Tidak Pernah Mengalahkan Indonesia Tidak Pernah Terkalahkan Sebelasan Dunia Itu Saling Mengalahkan Satu Dengan Lain Indonesia Tidak Terkalahkan Kenapa Ya karena Tidak Pernah Bertanding Dengan Mereka Ya Jelas Saudara Tidak Boleh Jadi Orang Seperti Itu Maksudnya Maksudnya Ya Bertanding Kalah Tidak Tidak Lalu Kita Belajar Katangan Amin Buat Langkah Yang Pertama Saya Berdoa Sudah Diberkati Yuk Kita Mangit Berdiri Kita Ku Mau Mengikuti Kehendakmu Yang Apa Ku Mau Selalu Menyenangkan Hatimu Mau Mengikuti Kehendakmu Ya Apa Ku Mau Selalu Menyenangkan Hatimu Sebab Apa Yang Telah Teruskan Kepadamu Telah Kuterima Dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Serahkan Mengambil Roti Dan Sudah Itu Mengucap Syukur Atasnya Ia Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuat Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Saudaraku Bukankah Roti Tangan Kita Ada Persuahan Kita Dengan Tubuh Kacauan Demikian Juga Mengambil Cawan Sudah Makan Berkata Cawan Ini Ada Perjanjian Baru Yang Dimeterekan Daraku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Menjadi Peringatan Akan Aku Saudaraku Bukankah Cawan Perjanjian Ini Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Dan Kita Dengan Darah Kristus Mari Kita Minum Dalam Nama Yesus Terima Kasih Yesus Buat Anong Raya Auri Kapari Hili Bapak 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 Tuhan Atas Syukur Bapak 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 Mari Saudara Angkat Kedua Tangan Kita Kekasih Kristi Malah Berkat Yang Berlimpah Limpah Depan Alah Bapak Di Dalam Anak Yang Tunggah Tuhan Kita Yesus Kristus Perus Tuhan Yang Manis Parohol Kudus Menyertai Saudara Semua Mulai Saat Ini Sampai Is Datang Menjemput Kita Dalam Permah Dan Sampai Selama Lamanya Semoga Kita Percaya Dan Berkati Sama-sama Katakan Amin Tuhan Berkati Saudara Sampai